Pada malam hari ini kami menginformasikan bahwa terkait dengan kasus penusukan atau penikaman yang menimpa seorang polisi yang baru saja terjadi pada hari ini, Rabu 16 November 2022, dikonfirmasi kebenarannya telah mendapat atau telah dievakuasi ke ruang forensik RSUP Prof. Murah. Berdasarkan informasi yang kami dapat juga dari dokter forensik RSUP Prof. Murah, memang benar bahwa yang bersangkutan atau korban dievakuasi atau dibawa ke rumah sakit Prof. Murah di ruang forensik pada pukul 7 lewat 50 waktu Indonesia Tengah. Kronologi polisi pengamanan G20 tewas gara-gara cancel order PSK Piamichet. Seorang anggota polisi tewas diduga akibat ditusuk setelah berseteru dengan seorang wanita PSK online di Denpasar, Bali. Tragedi mengerikan ini terjadi di sebuah hotel di Jalan Pidadal 5, Ubung Denpasar Utara pada Rabu 16 November 2022, dini hari. Berdasarkan informasi yang diterima Tribun Bali, kronologi berawal saat korban berinisial FNSB 22 tahun memesan seorang wanita yang bekerja sebagai PSK. Wanita tersebut dikatakan berinisial LKDS. Mereka pun sepakat untuk bertemu di sebuah hotel di Jalan Pidadal 5 pada kamar nomor 37. Setelah bertemu di hotel, korban yang diduga merupakan seorang polisi bahar kampolri tersebut merasa tidak cocok dengan wanita yang dipesannya. Dia pun meminta untuk membatalkan bukingan dan meminta uangnya untuk kembali. Wanita tersebut pun diduga berteriak hingga didengar oleh pengunjung lain dan pelaku ujar sumber Tribun Bali. Setelah mendengar teriakan pelaku dan rekannya pun datang dan keributan pun terjadi. Diduga pertikaian semakin memanas, korban berinisial FNSB tersebut pun ditikam di bagian leher. Setelah melihat korban yang tumbang dengan bersimbah darah, pelaku dan rekannya pun kabur. Korban yang tergeletak itu pun dibawa ke rumah sakit Wangaya Denpasar. Saat dikonfirmasi oleh Tribun Bali, Kasihumas Polresta Denpasar, Ibtu Iketut Sukadi mengaku masih melakukan pengecekan data. Kami masih mengonfirmasi datanya. Ungkap Sukadi. Dapat kami informasikan bahwa polisi ini merupakan korban penusukan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bersama wanita yang diduga dipesan untuk kebutuhan polisi tersebut. Kejadian ini terjadi di sebuah hotel di Jalan Pidade 5, Ubung Denpasar Utara pada dini hari. Korban yang berinisial FNSB ini berusia 22 tahun memang diduga memesan seorang wanita pekerja seks komersial yang berinisial LKDS. Dan mereka pun bertemu di lokasi yang kami sebutkan tadi, di kamar nomor 37. Namun karena diduga tidak cocok dengan pasangannya, dengan wanita tersebut, ia pun meminta membatalkan bokingan dan meminta uangnya kembali. Karena tidak menerima, wanita tersebut pun berteriak hingga didengar oleh pengunjung lain. Korban pun mengalami penikaman oleh salah seorang pelaku dan rekannya di bagian leher dan akhirnya korban tumbang dengan bersimbah darah. Terima kasih telah menonton!